Kita ke informasi yang pertama, pemirsa aksi maling bobol kotak amal saat bulan puasa pada siang bolong senilai jutaan rupiah terekam kamera CCTV di area masjid di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kaling Mata Tegah. Pelaku dengan santai merusak gembok kotak amal lalu mengurah semua isi uang di dalamnya. Kejadian ini terjadi pada saat siang bolong dan masjid dalam kondisi sepi. Berbekal rekaman CCTV, Takmir Masjid sudah melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Inilah rekaman CCTV saat seorang laki-laki beraksi membobol kotak amal di Masjid Nurul Janah, RT20 Kelurahan Sidorojo, Pangkalan Bun, Kejamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Selasa 2 April 2024 siang. Dalam video rekaman CCTV, tampak seorang pemuda yang menggasak kotak amal. Sontak aksi pencurian kotak amal yang terjadi di siang hari bulan Ramadan tersebut tersebar dan viral di media sosial yang di-share pihak Takmir Masjid di media sosial. Aksi pencurian kotak amal ini sudah terjadi di masjid tersebut untuk kedua kalinya. Dalam rekaman CCTV yang menyebar diketahui pelaku menggunakan kaos putih datang ke dalam masjid tengah santai. Ketika berada di dalam masjid, pelaku tampak memantau situasi dan mendekati kotak amal dan melakukan aksi pencurian. Ketika di sini sampai di sini, di jalan ini, jombor sudah berpikiran di bawah ini. Kalau diketahui, kotak amal sudah kosong. Ketika berapa uang yang bilang? Yang bilang sekitar insya Allah 1 juta setengah. Karena setiap hari Jumat buang garangnya. Setiap hari Jumat diambil. Akibat pencurian kotak amal tersebut diperkirakan nominal uang yang hilang berkisar antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Usai kejadian, para jamaah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Pasalnya, kejadian pencurian kotak amal di masjid tersebut bukanlah yang pertama kali. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Siki Cakuan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!